Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Cap Boy, film drama Amerika yang dirilis pada tahun 2017. Film yang berdurasi 1 jam 30 menit ini, mengisahkan tentang seorang pemuda simpanan yang cemburu saat melihat sukar dedinya mulai selingkuh dengan pemuda yang lain. Ia pun berusaha membalas agar sukar dedinya itu kembali cemburu dengannya. Mereka pun saling membalas perbuatan satu sama lainnya, namun mereka tetap saling mencintai dan takut kehilangan. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya, dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Dennis adalah seorang pemuda yang sudah lama menjadi simpanan seorang sukar dedi yang bernama Farley. Farley adalah seorang desainer sukses dan terkenal. Farley sering memperlakukan Dennis sangat spesial. Memanjakannya, memberikannya hadiah, mengajaknya berlibur, dan lain-lain. Dennis juga tinggal di rumah mewahnya Farley dengan fasilitas yang serba ada. Namun, setelah sekian lama tinggal bersama Farley, Dennis mulai merasakan kalau sikapnya Farley mulai berubah. Kasih sayangnya terhadap Dennis semakin berkurang dan ia sering mengabaikan Dennis. Ia selalu beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan, saat berangkat kerja, ia mulai jarang memberikan kecupan terhadap Dennis. Di hari ulang tahunnya yang ke-30, Dennis merayakannya bersama teman-temannya dan mereka berpesta di kolam renang rumahnya itu. Meski Farley juga hadir di sana, namun ia lebih sibuk dengan hal lain tentang pekerjaannya daripada memberikan perhatian kepada Dennis. Di hari itu juga, Dennis melihat seorang pemuda yang tak diundang menghadiri pesta ulang tahunnya itu. Ternyata, pemuda itu datang untuk menemui Farley karena ia akan bekerja sebagai pool boy di rumah mewahnya itu. Nama pemuda itu adalah Jasper dan ia pun mulai bekerja di hari itu juga. Meski Dennis mencoba mencuri perhatiannya Farley, namun ia tetap saja diabaikan olehnya. Farley sangat sibuk membahas bisnisnya dengan beberapa rekannya di sana. Saat Dennis mencoba terlibat dan ikut campur dalam pembahasan mereka, Farley malah marah dan menyinggung hatinya Dennis. Dennis begitu terkejut dengan sikapnya itu dan ia pun pergi menyendiri. Meski pesta ulang tahunnya itu belum selesai, namun Farley sudah tidur duluan. Dennis mencoba membangunkannya dan mengajaknya untuk bercinta. Namun Farley menolak dan tetap ingin melanjutkan tidurnya. Bukannya memberikan hadiah, Farley malah meminta Dennis untuk menjual mobil Porsche yang telah ia berikan kepadanya. Saat itu juga, Farley meminta Dennis untuk mencari pekerjaan. Farley mengakui kalau ia tak sanggup lagi membiayai Dennis dengan gaya hidup mewahnya selama ini. Dennis pun terdiam mendengarkannya. Ia juga semakin kesal ketika Farley berkata kalau musik pesta-nya sangat mengganggu tidurnya. Esok harinya, Dennis memperhatikan Jasper membersihkan kolam renangnya. Ia kaget karena Jasper tidak enggan melepaskan semua pakaiannya untuk membersihkan kolam renang itu. Jasper menyadari kalau Dennis menatapinya. Namun, Dennis langsung mengalihkan perhatiannya untuk mengangkat telponnya yang sedang berdering. Saat Dennis pergi untuk membersihkan mobil Porsche-nya ke sebuah car wash, ia bertemu dengan salah satu temannya. Dennis curhat tentang Farley yang mulai tidak sayang kepadanya. Ia juga memberitahukan temannya kalau mobil Porsche-nya itu akan dijual oleh Farley. Setelah lebih dalam memperbincangkan hal itu, Dennis pun meminta bantuan dari temannya itu. Saat Farley kembali ke rumah, ia tidak mendapati safenya berada di sana. Dennis pun memberitahukan kalau ia meliburkan safenya di hari itu juga. Farley kurang senang mendengarkannya dan ia sudah kelaparan. Dennis berkata kalau mereka berdua akan mengadakan makan malam spesial dan telah memesan pizza buat mereka. Dennis berbohong memberitahu kalau dirinya telah mendapatkan pekerjaan. Farley begitu senang mendengarkannya. Ternyata, Dennis telah bekerja sama dengan temannya untuk membuat Farley cemburu. Temannya berpura-pura datang untuk mengantarkan pizza dengan pakaian yang minim. Dennis berpura-pura merasa tertarik dengan temannya itu dan ia meminta uang tip dari Farley untuk diberikan kepadanya. Farley merasa heran dan ia langsung mengikuti Dennis berjalan ke arah pintu. Saat itu, temannya Dennis telah melepaskan semua pakaiannya. Farley sangat terkejut melihatnya. Percakapan Dennis dengan temannya itu semakin membuat Farley merasa curiga. Dennis mengakui kalau dirinya sangat diinginkan oleh banyak orang. Setelah temannya itu pergi, Farley terlihat begitu cemburu dan menanyakan Dennis jika ia telah berselingkuh. Dennis tersenyum membalasnya dan langsung pergi menuju kamarnya di lantai atas rumah itu. Farley mengikutinya sambil mendesak Dennis untuk mengakuinya. Tiba-tiba, Farley terguling jatuh dari atas tangga dan kakinya pun cedera saat itu. Ia pun semakin marah kepada Dennis. Karena kejadian itu, Farley berjalan berbata-bata dan ia tetap berangkat untuk bekerja. Ia merasa kesal karena Dennis semakin menizahkannya. Dennis juga merasa bersalah dengan caranya yang konyol itu. Ia pun mencoba serius untuk mencari pekerjaan. Ia pergi menawarkan diri ke tempat kerja lemahnya dan juga ke beberapa restoran. Namun, usahanya itu tetap sia-sia. Ia sempat bekerja menjaga parkiran, tetapi ia tidak melakukannya dengan baik dan tidak bertanggung jawab saat seseorang kehilangan mobilnya. Ia pun merasa stres saat itu dan Farley juga berhenti memberikan uang saku kepadanya. Akhirnya, Dennis pergi menemui chefnya untuk meminjam uang. Ia mengakui kalau sebenarnya dia belum mendapatkan pekerjaan. Ia juga menceritakan masalah hubungannya dengan Farley. Saat itu juga, chefnya mengungkapkan kekesalannya yang masih tersimpan selama ini. Ia memberitahukan kalau ia sempat dekat dengan Farley, namun sejak Farley mengenal Dennis, ia pun diabaikan oleh Farley. Dennis terdiam mendengarkannya. Ia baru tahu hal itu pernah terjadi. Meski begitu, chefnya tak larut menyimpan kekesalan dalam hatinya. Ia tetap menyarankan Dennis untuk lebih memperhatikan kehidupannya Farley agar Farley merasa dipedulikan. Dennis pun berniat untuk memberikan kejutan kepada Farley. Ia pun meminjamkan uang dari chefnya untuk membeli minuman anggur dan membawakannya ke tempat kerjanya Farley. Namun, setiba di sana, ia terkejut melihat Farley yang sedang sibuk disyuting bersama Jasper dalam sebuah acara. Ternyata Farley juga telah merekrut Jasper untuk merepresentasikan bisnis desainnya. Karena cemburu, Dennis mengganggu acara itu dan Farley agak panik melihatnya. Dennis menjatuhkan botol wine hingga pecah di hadapan para media. Ia pun langsung pergi meninggalkan mereka. Malamnya, Dennis melihat Farley belum saja kembali ke rumah. Ia pun menanyakan hal itu kepada chefnya. Ternyata Farley akan makan malam di luar dan ia telah menitupkan sebuah surat untuk mengundang Dennis makan malam bersamanya di sebuah restoran. Dennis pun tidak menolak undangan itu dan ia langsung pergi ke sana untuk menemui Farley. Di sana, ia melihat Farley begitu dekat dan sedikit mesra terhadap Jasper. Farley berlasan kalau ia hanya ingin memperkenalkan Jasper lebih dalam kepada Dennis. Meski begitu, Farley tidak segan-segan memberi sentuhan dan pujian kepada Jasper. Hal itu membuat Dennis semakin curiga dan cemburu. Bahkan setelah makan malam itu selesai, Farley memilih mengantarkan Jasper ke rumahnya daripada pulang bersama Dennis. Dennis benar-benar cemburu saat itu. Namun, ia masih tetap menahan perasaannya. Meski Farley telah berjanji kembali ke rumah malamnya, namun Farley malah tidur di rumahnya Jasper dan memilih pulang ke rumah esok harinya. Dennis yang telah menantikan ke pulangannya, menanyakan Farley mengenai hubungannya dengan Jasper. Dennis mengakui kalau ia benar-benar mencintai Farley. Tetapi, Farley tidak menanggapi ucapannya itu dengan serius dan ia langsung menjauh dari Dennis. Dennis menyadari kalau hubungannya dengan Farley benar-benar sudah retak. Atas saran dan bantuan teman-temannya, ia pun berencana untuk memperbaiki hubungannya dengan Farley dengan mengajaknya pergi berlibur ke tempat jauh. Farley pun menyetujui perjalanan itu, meski ia masih berjalan tertinggal-tinggal. Dennis berusaha untuk menyenangkan Farley dan membuat perjalanan itu mengesankan. Niatnya itu pun membuahkan hasil. Hubungannya dengan Farley terlihat membaik dan mereka kembali bercinta. Namun esok harinya di pagi hari, Dennis mendengarkan Farley marah-marah berbicara lewat telepon. Ia mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan dari Jasper tentang keadaan bisnis mereka. Dennis mencoba menyenangkan Farley. Farley sempat menyentak pulang di hari itu juga. Namun, set mereka yang juga ikut dibawa berlibur bersama mereka, memberitahu kalau jadwal perjalanan keluar masuk dari pulau itu hanya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan saja. Hal itu membuat Farley tidak menikmati liburannya. Meski Dennis mengajaknya berkeliling, ia tetap saja disibukkan dengan urusan bisnisnya. Namun setelah beberapa hari, Farley mencoba melupakan masalahnya. Mereka pergi ke sebuah bar untuk bersenang-senang dan mereka bertemu kembali dengan dua orang wanita yang mereka kenal saat berada dalam satu kapal. Saat itu juga, Jasper muncul ke bar itu dan terlihat begitu resah. Dennis dan yang lainnya heran melihatnya. Tapi, Farley langsung pergi menemuinya dan mengajaknya berbicara di luar bar itu. Dennis curiga kalau Jasper telah mengikuti mereka. Tetapi, ia masih bersikap santai bersama teman-teman yang lainnya. Tak lama, ia pun pergi memeriksa Farley keluar. Ia pun melihat Farley mencoba menghibur Jasper dengan memeluknya. Akhirnya, Jasper ikut berlibur bersama mereka. Dennis mempertanyakan kedatangannya kepada Farley. Farley memberitahu kalau Jasper hanya ingin mengunjungi pamannya yang tinggal di daerah itu. Merasa hal itu hanyalah sebuah alasan, Dennis pun meminta Jasper untuk membawanya menemui pamannya itu. Namun, Jasper menjawab agar Dennis tidak usah menghiraukan pamannya. Dennis semakin yakin kalau Jasper telah mengikuti mereka dan ingin merebut Farley darinya. Dengan keadaan mabuk, ia pun mengancam Jasper dan mendorongnya terjatuh ke dalam kolam. Dennis tertidur di luar malam itu dan tak satupun yang menghiraukannya. Saat ia terbangun dan masuk ke dalam kamar hilangnya, ia melihat Farley menemani Jasper yang masih tertidur. Farley marah dan menyalahkan Dennis dengan sikapnya kepada Jasper tadi malam yang membuat Jasper jatuh sakit. Muak melihat Farley yang selalu membela Jasper, Dennis pun memilih pergi sendirian ke pantai. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang bernama Peter. Setelah lumayan lama mereka berbincang-bincang, Peter akhirnya mengajak Dennis untuk melihat villa pribadinya. Dennis pun menikmati harinya di sana. Setelah itu, Peter menawarkan Dennis untuk tinggal dengannya. Dennis masih ragu menjawabnya. Saat itu juga, Peter memberitahukan kalau ia akan pergi ke kota untuk urusan bisnis dalam beberapa hari. Setelah itu, ia akan menghabiskan waktu bersama Dennis. Namun, Dennis akhirnya menolak dan ia memberitahukan kalau dirinya masih mencintai Farley. Peter pun memahami perkataannya itu. Ia pun meminta Dennis untuk pergi. Tanpa berlama-lama, Dennis pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan hanya menelusuri pantai. Ia seolah menyesali telah menawarkan kesempatan itu. Namun, di sisi lain, ia benar-benar masih menyayangi Farley. Malamnya, Farley memberitahukan Dennis kalau esok harinya mereka akan pergi menemui pamannya Jasper. Dennis sedikit heran mendengarkannya, tetapi ia tidak menolak ajakan itu. Dan esok harinya, mereka pun berangkat pergi ke salah satu kota untuk menemui pamannya Jasper, kota yang sedikit kumuh dan berantakan. Hal itu membuat Farley sedikit menyesal menyetujui kunjungan itu. Terlama, mereka pun tiba di sebuah markas dan mereka pun langsung didatangi oleh seseorang penjaga bersenjata. Mereka sempat panik dengan hal itu, tetapi Jasper meminta mereka untuk tenang saja. Mereka pun dibawa masuk ke dalam markas itu dan Jasper bertemu dengan pemannya. Ternyata, pemannya Jasper adalah Peter, seseorang yang mengajak Dennis ke vilanya di hari sebelumnya. Peter terkejut melihat Dennis, begitu juga dengan Dennis, tetapi mereka tidak memperlihatkan kalau mereka berdua sudah saling mengenal. Setelah perkenalan dan berbincang sejenak, Peter menanyakan tentang kehidupannya Jasper di Amerika. Ternyata selama ini, kehidupannya Jasper dibeyai oleh pamannya itu. Ia mengharapkan Jasper memiliki karir atau cita-cita sesuai dengan keinginannya. Tetapi Jasper malah lari dari cita-cita yang diharapkan oleh pamannya itu dan ia memilih bekerja bersama Farley. Peter mulai marah kepada Jasper karena pilihannya itu. Ia bahkan merendahkan bisnisnya Farley saat itu. Farley yang merasa tersinggung melawan perkataannya itu. Mereka berdua sempat berdebat dan saling merendahkan. Jasper mencoba melerai mereka dan ia tetap membelap Farley. Pamannya pun langsung meminta mereka semua untuk pergi dengan menodongkan senapannya. Farley dan yang lainnya pun langsung pergi cepat-cepat menuju mobil mereka. Di dalam mobil, Jasper disalahkan oleh yang lainnya karena telah mengancam keselamatan mereka semua. Jasper minta maaf saat itu. Tetapi Farley tetap saja membala Jasper dan berkata kalau itu bukan kesalahannya. Hal itu membuat Dennis semakin jemburuk. Meski begitu, Dennis lebih peduli dan memperhatikan Farley daripada Jasper. Jasper menyalahkan Dennis karena ia terpaksa membawa mereka mengunjungi pamannya agar ia tidak ketahuan berbohong mengikuti Farley. Saat Dennis melepaskan bajunya untuk mandi, Jasper tertarik menangkapinya. Menyadari kalau Jasper tertarik padanya, Dennis pun mengatur sebuah rencana untuk menjebak Jasper dan membuat Farley cemburu. Dengan bantuan seorang temannya, Dennis pun mengajak Jasper untuk menemui temannya itu di kota dan ia meminta izin kepada Farley. Sesampai di sana, Dennis tidak menemui temannya itu di tempatnya. Ia pun berbura-bura mencari temannya itu ke dalam kamar bersama Jasper. Dennis langsung meminum tequila yang ada di kamar itu dan mengajak Jasper minum bersamanya. Setelah beberapa saat, Dennis meminta maaf kepada Jasper dan berterus terang mengungkapkan kalau ia cemburu dengannya. Ia memuji penampilan Jasper yang jauh lebih menarik daripada dirinya sendiri. Dennis mulai mencuri perhatiannya Jasper dengan melepaskan bajunya sendiri dengan alasan kepanasan. Tak lama, Jasper yang juga tertarik kepada Dennis memeluk Dennis dari belakang. Dennis pun melanjutkan aksinya dengan membalas mencium Jasper. Mereka pun berciuman dan akhirnya melakukan penggoncangan saat itu. Ternyata sebelumnya, Dennis telah mengajak Farley untuk ikut dan memintanya untuk datang menyusul. Saat Farley muncul, ia pun melihat Dennis dan Jasper sedang bercita. Namun, ia memilih diam meski hatinya benar-benar hancur. Ia pun memilih langsung kembali saat itu tanpa menegur mereka. Setelah bercinta, Dennis menanyakan Jasper lebih dalam tentang perasaannya kepada Farley. Dari jawabannya, Dennis menyadari kalau Jasper tidak sepenuhnya mencintai Farley. Jasper juga berkata kalau ia sebenarnya lebih menyukai Dennis. Dennis hanya tersenyum menangkapinya. Sepulang dari sana, Dennis melihat Farley terduduk menantikannya dengan raut wajah yang kecewa. Dennis pun datang mendekatinya. Sebelum memberitahukan kejadian di hari itu, Farley langsung memberitahu kalau Dennis baru saja tidur dengan Jasper. Dennis mengakuinya dan dengan jujur memberitahu kalau ia melakukan hal itu hanya untuk membuat Farley jemburu. Farley menerima alasannya itu. Ia pun menceritakan niatnya dari awal untuk melepaskan Dennis. Meski ia menyukai Jasper, tetapi ia juga masih sangat mencintai Dennis. Ia hanya merasa bodoh terlalu memencahkan Dennis. Sedangkan Jasper mampu membantunya melakukan bisnisnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Farley terkejam bagaikan terkena serangan jantung. Ia pun tak sadarkan diri dan singkat cerita, akhirnya meninggal dunia. Dua bulan kemudian, Dennis mendapatkan harta warisan dari Farley. Sedangkan Jasper, ia hanya bisa melanjutkan usaha dan nama baiknya Farley. Dennis menyadari kalau selama ini Farley benar-benar mencintainya. Dennis berencana untuk melanjutkan kuliahnya. Meski semua harta warisan diserahkan kepadanya, namun Dennis tak berupa dengan pelayannya yang pernah kesal kepadanya karena merebut perhatian Farley darinya. Dennis bahkan memberikan rumahnya Farley kepada pelayannya itu karena ia telah tinggal bersama Farley sejak rumah itu dibangun. Pelayannya itu terharu kepada Dennis. Saat Dennis duduk sendirian sambil merindukan Farley, Jasper datang mengunjunginya. Jasper memberitahu kalau ia tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaannya Farley. Ia memberitahu akan mencari pekerjaan yang lain. Dennis pun membalas kalau ia sedang mencari seorang fullboy. Jasper juga memberitahu kalau ia sangat merindukan Farley. Tiba-tiba ia menghilang saat Dennis hendak memberitahukan sesuatu. Ternyata, Jasper pergi untuk melepaskan pakaiannya dan kembali ke kolam untuk berenang. Dennis pun bergabung masuk ke dalam kolam renang bersamanya. Dennis memberitahu kalau ia akan membantu Jasper untuk melanjutkan usahanya Farley. Jasper senang mendengarkannya dan ia berkata kalau dia mencintai Dennis. Dennis tersenyum mendengarkannya dan di sana mereka akhirnya berciuman. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman akhir cerita dari film ini. Sedikit sedih karena Farley akhirnya meninggal dunia. Meski demikian, orang-orang yang mencintai dia tetap mendapatkan kebahagiaan. Farley memoriskan hartanya kepada orang-orang yang pernah ia cintai. Sikap dan ego yang dilakukan oleh Dennis dan Farley sering terjadi dalam sebuah hubungan. Mereka mencoba saling membalas membuat pasangannya jemburu. Namun, mereka kurang menyadari bahwa mereka benar-benar saling mencintai dan takut kehilangan satu sama lainnya. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Jika berkenan, jangan lupa memberikan dukungannya ke channel ini lewat like dan subscribe-nya ya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.